Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia Menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar firman Tuhan Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu, Selamat pagi Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini Seperti biasanya, terlebih dahulu kita Merenungkan firman Tuhan Untuk pagi hari ini Sesuai dengan almana kita gereja GKPA Adalah yang tertulis dalam kitab Matius pasalnya yang ke-23 Ayat 11 Demikian firman Tuhan Dalam bahasa Indonesia Barang siapa terbesar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Pada hari ini kita mengingat Dan kita merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia Sebagai orang-orang yang merdeka Tentu itu hasil daripada perjuangan Dari orang-orang yang memberikan hidupnya Dan segala sesuatu yang ada padanya Untuk mendapatkan kemerdekaan itu Mereka lah pahlawan kita Nenek moyang kita Yang memperjuangkan segala sesuatu Dengan penderitaan Untuk memberikan kemerdekaan bagi kita Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Firman Tuhan juga menyinggung Tentang kemerdekaan kita Pada saat Kristus turun ke dunia Menjadi manusia Menderita di dunia Menghadapi segala macam tantangan Bahkan harus mati di kayu saling Adalah untuk memerdekakan kita Dari dosa Nah kenapa bisa terjadi Keselamatan itu Kemerdekaan itu Itu adalah hasil perjuangan Dari apa yang disampaikan Kristus Dalam nasi ini Barang siapa yang terbesar diantara kamu Hendaklah ia Menjadi pelayanmu Yesus yang dari kealahannya Anak Allah Turun menjadi manusia Menyadakan dirinya Hidup sebagai manusia Berkarya sebagai manusia Dan menyadakan dirinya sebagai anak Allah Demi melayani Dan menyelamatkan Sedangkan Yesus sebagai Allah Turun kepada dunia Memberikan nyawanya Menyadakan harga dirinya Lalu kita bertanya Apakah harga diri manusia Lebih tinggi Daripada harga diri Tuhannya Karena saat manusia Atau saat kita Menghadapi Orang-orang yang menyakiti kita Merendahkan harkat dan martabah kita Sebagai anak miraja Sebagai buru miraja Kita merasa tersinggung Kita merasa sakit hati Kita merasa dendam Tidak ada harga diri Bapak Ibu Harga diri Tuhan Ditiadakan Demi menyelamatkan Anda Demi menyelamatkan saya Demi menyelamatkan setiap orang yang percaya Kenapa kita harus Mengangkat bagi tinggi harga diri kita Dan tidak dapat menerima tantangan Persuaran Bahkan Dilecehkan orang lain Dipinah orang lain Yesus berkata Orang yang rendah Akan ditinggikan Tapi orang yang merasa tinggi hati Anak nih raja Buru nih raja Mora Hula-hula Harus dipasangkan Ya Dari dunia itu ya Tetapi dalam kerajaan surga Orang yang sukses Dalam pelayanannya lah Yang akan ditinggikan Menjadi orang yang dipasangkan Yang melayani dengan sungguh-sungguh Bahkan harus menderita Menghadapi Berbagai macam tantangan Persoalan kehidupan Bahkan Dilecehkan orang Direndahkan orang lain Sebagaimana Tuhan Itulah yang akan ditinggikan Karena itu Jangan terlalu tinggi kita Mengangkat harga diri kita Saat kita terlalu tinggi Mengangkat harga diri kita Akan tiba saatnya Tuhan akan merendahkan kita Tapi saat kita merendahkan diri Melayani dengan si penuh hati Menyadarkan diri kita Melayani orang yang memberikan Yang terbaik bagi orang lain Disanalah kita Menjadi pelayan-pelayan Yang diutus Kristus Sebagaimana Tuhan berkata Yang rendah akan ditinggikan Dan yang tinggi Akan direndahkan Karena itu kesuksesan kita Sebagai orang percaya Diukur Sebesar apa Pelayanan yang kita lakukan Kesuksesan kita Bukan diukur dari harta kita Hamuraun kita Hasangapun kita Hagabeun kita Tidak diukur dari situ Seperti persapa Orang Batak Tapi Kesuksesan kita Diukur Sebanyak apa Orang yang sudah Anda layani Sebanyak apa Pengorbanan Yang sudah Anda lakukan Dalam hidupmu Sehingga engkau Sama dengan Kristus Yang menyadakan dirinya Untuk menyelamatkan dunia Sama dengan Kristus Yang menyadakan diri kita Untuk memberikan Yang terbaik Bagi orang yang ada Di sekitar kita Pelayanan itu Diukur dengan Kerendahan diri kita Kerendahan hati kita Untuk memberikan Yang terbaik Bagi sesama Amin Kita berdoa Syukur dan terima kasih Tuhan Atas filman Dalam hari kemerdekaan ini Kami diingatkan Kembali Bagaimana perjuangan Nenek moyang kami Pahlawan kami Dan juga bagaimana Perjuangan Kristus Untuk menyelamatkan kami Sebagaimana Perjuangan Pahlawan kami Untuk memerdekakan Bangsa ini Tapi dalam kemerdekaan ini Jangan biarkan kami Menjadi orang-orang Yang lupa Akan karya Orang-orang Yang berkorban Untuk kami Kau akan mempunyai Kami untuk Mengisi kemerdekaan Mengisi kemerdekaan Dalam iman Mengisi kemerdekaan Dalam negara Kami jadi orang-orang Yang mampu melayani Menyadahkan diri kami Dan memberikan Yang terbaik Pada setiap orang Yang merdekaan Dalam Kristus Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton